Hei Tongkok Jilid 14. Setelah terima perintah, dua ketua itu lantas berlalu. Cia Kyo Jie diminta bawa sepasukan perahu, untuk menerjang masuk begitu lekas mulut muara sudah dapat dipecahkan dan dirampas. Di dalam perahu itu tidak tertampak Aoyang Chuhim dan Cui Chule, tetapi sebagai gantinya, ada empat orang lain, yang Romanya gagah, yang kemarin ini tidak turut hadir di Giyoklyong Jiam. Pui Loosu, Tan Loosu, terdengar Pian Siu Hao berkata pula, aku minta kamu dua saudara sudi ikuti Cia Loosu, masing-masing boleh bawa empat perahu kecil. Kamu mesti nyerbu terus, dengan tidak usah pedulikan pertempuran di kedua pinggiran. Karena perahu-perahu ada enteng dan laju, kamu mesti bisa serbu bagian dalam dari Giyoklyong Jiam Hie Chun. Untuk membakar Hie Chun di empat penjuru, aku sudah sediakan orang-orangnya, supaya Hie Chun habis musnah. Untuk layani pemimpin-pemimpin musuh, serahkan itu pada aku bersama-sama Aoyang Loosu, Cui Loosu, Tian Loosu dan In Loosu. Begitu lekas api sudah berkobar-kobar. Pihak kita mesti berteriak-teriak. Mulut muara tidak boleh ditutup terlalu keras, mereka semua pandai selulup dan berenang, asal mereka tidak berkelahi nekat, biarkan mereka mencoba molos dan kabur. Asal kita dapat rampas Giyoklyong Jiam, itu sudah berarti pembalasan sakit hati bagi ngelopang. Tiga orang itu berlalu dengan lantas. Lim Xiao Chong dan Cukatpok lekas-lekas menyingkir ke belakang perahu, dari situ mereka menyingkir terlebih jauh, dan terus kembali ke daerah, ke atas bukit. Maksud mereka untuk segera balik ke Giyoklyong Jiam, karena umpama ancaman kebakaran, api sudah mulai disulut. Tak kala dua orang ini sampai di tempat pertemuan, mereka dapatkan yang Toan Yeo sudah kembali terlebih dulu dan Yeo-nya itu, dengan cepat luar biasa, telah beritahukan Sian Le, Hei E. In Hang dan Tan Tayang, tentang bahaya yang mengancam, dan kemudian ia minta E. In Hang bersama Leng Nen dengan bawa belasan orang segera pergi ke atas Giyoklyong Jiam, guna pegat dan rintangi musuh yang bakal nerobos dari atas bukit, sebab dikhawatirkan lambatnya cegahan, akan bikin segala apa sudah kasep. Tan Tayang pun telah diminta lekas pulang ke Hyacun, guna kumpulkan semua orang di mulut muara. Melihat caranya yang Toan Yeo mengatur, dan menampaknya ini tetap tenang, kendati suasana ada. Demikian genting, Xiao Chong dan Cukat Tok menjadi kagum. Tapi Xiao Chong lantas perintah dua orang pergi su Sultan Tayang, guna perintahkan Cunco itu segera kumpulkan juga semua orang perempuan, anak-anak dan orang-orang tua, agar mereka lantas menyikir dari rumah mereka, akan mundur jauh dari Hyacun. Semua penduduk itu dipesan untuk jangan pikirkan lagi harta dan benda mereka. Kemudian, dengan perahu, mereka mesti diangkut ke pedalaman Giyok Liongiam, guna singkirkan dan umpatkan diri di tempat yang airnya dalam dan sunyi. Tan Giyok Kou diharuskan tanggung jawab untuk pengungsian itu. Semua orang dikasih tahu supaya jangan kaget atau bingung, mereka dilarang menangis atau bikin berisik, agar musuh tidak ketahui mereka menyikir ke mana. Siapa yang bandel, diancam akan diceburkan ke air. Lim Loosu, aku tidak mengerti betul maksudnya Pian Siu Hao, berkata Heng Yang Hiein pada Lim Xiao Chong. Ia tidak dapat mundur lagi, ia mengerti bahaya, ia rupanya telah ambil putusan akan mati bersama-sama Giyok Liongiam. Ia sudah atur pembokongan dari belakang, ia pun mau menyerang dari depan, guna jepit kita dari dua jurusan. Andalan apa ia punyakan maka ia merasa pasti bakal menang. Apakah ia telah tidak sediakan daya lain lagi, yang terlebih busuk? Ketua dari Kiyushai Hiee Kee Manggut-Manggut. Ya, sikapnya memang luar biasa, ia kata. Apa yang aku tahu pasti, ia bakal menyerang di depan dengan gunakan api. Sian Le keluarkan suara dari hidungnya. Ia pandang Xiao Chong dan Soh Wapusu. Akhirnya ia tertawa dingin seorang diri. Jikalau sampai perahu mereka dapat menerjang masuk, sebuah saja, lantas Pian Siu Hao akan anggap kita sebagai gentong arak dan bakul nasi ia kata dengan sengit. Malam ini kita mesti keluarkan masing-masing kepandayan kita, siapa terlebih lihai, dialah yang akan binasakan lawannya. Aku pikir, tidak peduli apa dayanya Pian Siu Hao, baik kita siap di atas. Lim Loosu, silakan kau perintahkan 20 orang naik kedua atas jurang, di sana mereka mesti tumpuk batu yang beratnya 5 atau 60 kati, guna kasih rasa pada musuh beratnya balok-balok batu itu. Lim Loosu, pekerjaan ini mari kita berdua yang tanggung. Dan kau, Yanto Aniyo, bersama dengan Cukat Loosu, mintakah sukalah usir balik orang-orang mereka yang berani nerobos di atas kedua jurang. Pian Siu Hao tentu tidak mau ketinggalan, biarkan ia masuk, sesampainya di dalam, mari kita sama-sama bikin beres padanya. Satu hal aku hendak minta, berkata Yanto Aniyo. Umpama benar Pian Siu Hao bisa dipancing masuk kemari, sesudah ia berada di dalam, baiklah Cukat Loosu serahkan ia padaku, guna aku yang layani sendiri. Cukat Loosu harus mengerti, sesudah menderita 20 tahun, yang kita ibu dan anak harapi adalah satu hari seperti ini. Kalau nanti sudah ternyata kita ibu dan anak tidak berdaya, waktu itu baharulah aku minta Cukat Loosu bantu kita. Tanda petik. Heng Yang Hiein setuju dengan usul itu. Itu adalah permintaan yang pantas sekali, ia bilang. Untuk lindungi Giyok Liyong Giyam, setelah jalan menjadi buntu begini, kita memang tidak bisa tidak turunkan tangan jahat seperti mereka itu. Baiklah, To Aniyo, kita akan berdaya supaya kau dapat wujudkan pengharapanmu. Setelah itu, lantas Heng Yang Hiein minta Lim Siao Chong lantas bekerja menitahkan mengumpul batu, yang mesti ditumpuk sampai tiga kaki, agar orang dapat bekerja dengan merdeka. Juga dikumpulkan batu yang bisa dipakai menimpuk. Hiein Hang bersama Yan Leng In telah bekerja di belakang Giyok Liyong Giyam, mereka atur bayi hok, sesudah itu Yan Leng In pergi cari tan Giyok Kou, guna bantu nona tan atur pengungsian. Tapi ia tidak membantu terus-terusan, ia balik pula ke depan, karena seperti ibunya, ia berkeinginan keras mencari balas. Ibu dan anak ini mengerti, ini ada ketika mereka yang paling baik, kalau sampai Pian Siu H.O.O. dapat balik ke Hucun Kang, tenaganya Kang San Pang bakal jadi terlebih besar lagi, di sana Pian Siu H.O.O. ada merdeka, kalangannya lebih luas, sobatnya ada banyak. Pihak Hiechun telah bekerja dengan cepat dan rapi, seluruh dusun ada gelap dan sunyi. Sesudah mengatur dan menilik, Tan Tai Yong pergi cari Hei In Hong, akan bantui Kim Pue Kam San Tu. Di mulut muara, di atas curang, cukat pok umpati diri bersama-sama Yan To An Yu. Heng Yang Hiein dan Lim Xiao Chong, yang jaga mulut muara, juga mengawasi bagaimana musuh akan turun tangan. Orang tidak usah menunggu terlalu lama atau di mukair sudah mulai ada gerakan, yang dimulai dengan suara suitan berulang-ulang ke mulut muara. Segera dua barisan perahu-perahu kecil mulai menerjang dengan perlahan-lahan. Kapan rombongan penjaga ketawi datangnya musuh, mereka lantas perdengarkan tanda dari suitan bambu, guna kasih tahu agar orang jangan maju terus. Tetapi tanda cegahan ini tidak digubris, dua baris perahu maju terus. Panah lantas dilepas, guna mencegah. Mendadak di perahu-perahu kecil api menyala, yang cepat sekali berkobar menjadi besar. Sekarang terlihat nyata, semua perahu kecil itu tidak ada orangnya, semua perahu terisi umpan api. Hingga menjadi terang, dua barisan itu bisa maju karena anak buahnya mendorong dari dalam air. Perahu-perahu penjaga mulut muara jadi berlaku lambat, begitu lekas mereka kena diterjang, api lantas pindah merembet, hingga perahu-perahu itu jadi turut terbakar. Inilah hebat. Dengan terbakarnya perahu-perahu itu, anak buahnya mesti menyingkir. Dan kesudahannya, mulut muara jobol penjagaannya. Menampak keel penyerangannya musuh, Lim Xiao Chong mendongkol bukan main. Lekas perintahkan mundur ia menitah mengasih tanda. Yang sudah terbakar, antap terbakar terus, anak buahnya mesti menyingkir. Perintah itu tentu saja diturut, karena lebih dulu dari itu, sudah ada anak-anak buah yang tinggalkan perahunya, yang jadi lautan api. Dengan berenang, mereka masuk ke sebelah dalam. Yanto Anyo dan Cukatpok telah perhatikan ker penyerangan musuh, mereka kagumi dan benci Piansyu Hao dengan berbareng, oleh karena penyerangan itu benar lihai tetapi terang kejam. Maju. Gunai batu mereka berikan titah. Penyerangan itu tidak memberikan hasil sebagaimana diharap. Perahu-perahu yang ketimpa batu bisa terbalik dan karem, akan tetapi api terus menyala dan malah melulahan, sebab bahan api tetap mengambang bersama apinya yang berkobar-kobar. Yang lebih celaka lagi, air sedang pasang, maka air jadi mengalir ke dalam giyok liong jiam. Di muka air, enam atau tujuh tombak lebarnya, hanya api yang meraja lelah. Selagi api bekerja, di sebelah luar sekarang terdengar suitan berulang-ulang. Suitan itu datangnya dari delapan buah perahu besar musuh, yang disiapkan untuk menerjang belakangan, yang dipimpin oleh honkak dari Hang Ciu Pang. Di kiri dan kanan barisan penyerang ini ada Ietong dan San Pusin, yang maju dengan panah api, menyerang ke atas jurang. Dengan gunai panah dan batu, pihak giyok liong jiam sudah tangkis penyerangan itu, beberapa musuh rubuh terguling, tetapi diantar oleh panah api, toh enam atau tujuh orang bisa memaksa manjat naik. Melihat demikian, Yanto Anyo terpaksa maju sendiri, akan pukul rubuh beberapa anak buah musuh yang dapat naik itu. Adalah di waktu itu, Ietong dari Lang Ciu Pang telah loncat naik. Mendapatkan pemimpin musuh, Yanto Anyo lantas menyambut. Hei, orang yang bantu hei-e kiat berbuat jahat, kau berani pandang hina pada kami si orang perempuan ia menegur seraya terus menyerang. Ietong bersenjata pedang, menampak serangan pada mukanya, ia kelit ke samping dengan geser kakinya yang kanan, tangannya menyabet ke atas, guna tabas tangannya di betulan nadi. Tapi Yanto Anyo hanya mengancam, akan pancing tangkisan musuh. Selama itu, mereka telah datang semakin rapat, justru musuh mau tabas ya, Yanto Anyo barengi dengan penyerangan. Dengan lompatan Yau Chu Ho An Sin, ia bikin tubuhnya berada di samping musuh, lalu dengan tipu silat Yan Ho An Kai Chiu Chiang atau perubahan tangan seperti walet jumpalitan, tangannya menyerang. Ietong kaget, ia lekas putar tubuh, akan hadapi musuh. Tapi ia terlambat, kendati ia sudah bergerak sebat sekali, malah pedangnya, ia tidak keburu kasih bekerja. Tangannya si nyonya mengenai dada kirinya, tidak tempo lagi, berbareng dengan suara tangan mengenai dada, ia menjerit dan jatuh kembali ke bawah. Tapi selagi si nyonya layani ketua dari Lan Kie Pang, orang-orangnya kembali sudah ada yang bisa manjat naik, karena mereka tidak pedulikan rintangan dari beberapa orang dari pihak Giyok Leong Chiam. Maka Yan Toan Yau terpaksa maju lagi, akan hajar mereka itu. Dua orang telah dapat kesempatan memanah Yan Toan Yau dengan panah api. Itulah hebat. Untuk selamatkan diri, nyonya itu terpaksa njot tubuhnya akan loncat tinggi sampai dua tombak lebih, maka ketika ia turun. Injak tanah, ia terpisah dari musuh tiga tombak jauhnya. Ia telah loncat dengan tipu silat Ito Ocyong Tian, atau seekor burung hao menerjang langit. Nyonya Yan jadi sangat gusar, dengan lekas loncat balik. Maka sebagai kesudahan, empat musuh lagi dapat dibikin terlempar jatuh ke bawah. Di pihak lain, dengan gunai panah api, San Pusin dari Leong Yu Pang dapat naik ke atas, ia bersenjata golok, dengan itu ia telah lukai enam atau tujuh nelayan. Ia masih merangsek terus. Cukat pok, yang sangat gusar seperti Yan Toan Yau, telah rintangi musuh yang menyerbu ke jurusannya. Ia mengerti Pian Siu Hao rupanya hendak musnahkan Giyo Kliongiam, baik, dengan jalan dirampas, baik dibakar dengan api, supaya musnah tanpa sebab, karena itu, ia juga jadi tidak main kasihan-kasihan lagi. Maka yang harus dikasihani adalah orang-orang Coan Pang, yang membantui Natian Hong, yang mesti binasa atau terluka untuk orang lain. Han Kak telah maju terus dengan delapan buah perahu yang besar, ia tidak pedulikan api yang melulahan, di muka air, yang ia perintah orangnya menyingkir. Ia pun tidak takuti serangan batu besar dari atas, meski juga dua perahu telah karam dengan cepat. Enam perahu lainnya telah nerobos di mulut muara. Penjaga di sebelah dalam ada Lim Siong Siu dan Ho Jin, mereka insyaf pada bahaya. Paling dulu mereka titahkan bunyikan tanda, untuk minta bantuan. Jumlah orang mereka telah kurang separuh sebab sebagian sudah ditarik ke belakang. Tetapi mereka ini berani, sambil menunggu bantuan, mereka rangsek musuh, guna. Cegah masuknya. Maka perkelahian jadi hebat luar biasa. Hingga di dua-dua pihak, meminta banyak korban jiwa dan luka. Karena ini, majunya enam perahu besar jadi terhambat. Tian Siu Hao berada dalam rombongan dari pasukannya Hongkak. Ia naik atas sebuah perahu dengan bersendirian, perahu yang laju pesat. Tapi ia tidak berada di kepala perahu, hanya, di luar tahu orangnya sendiri, ia telah nyangtel di atas tiang layar. Sambil maju ia telah pesan orang-orangnya, katanya, kau harus paksa perahu noblos ke sebelah dalam. Jangan pedulikan perahu ketimpa batu atau kebakar, gunai saja panah api, aku rintangi tangkis musuh. Kalau nanti perahu sudah masuk, kau boleh terjun ke air, akan menyingkir dari serangan musuh terlebih jauh. Baika seluluk masuk ke sebelah dalam, akan persatukan diri dengan rombongan Hang Chiupang. Jangan kau pikirkan aku, aku bisa nerobos sendiri. Tia Tong Leong telah buktikan ucapannya itu. Begitu lekas perahunya sudah maju dan orang-orangnya pada terjun ke air, ia juga tinggalkan perahunya itu. Dengan loncatan istimewa, ia pergi ke tiang layar dari perahunya Hang Chiupang yang berada di paling belakang. Kedatangannya ini dapat menolong pada Hang Kak, yang tadinya tidak sempat menyerang maju, hanya ia repot kepala dan anjurkan orang-orangnya sendiri, agar mereka itu tidak kalah hati. Pian Siu Hao maju terus, korbannya yang pertama adalah Lim Siung Siu, yang ia hajar hingga terjungkal ke dalam air, kemudian menyusul enam atau tujuh korban lain. Karena ini, Hang Kak dapat kemajuan, dua perahunya telah berhasil menoblos. Adalah waktu itu, San Po Sin dari Leong Yuupang juga turut merangsek. Cukat Pok lihat perahu musuh bisa tobloskan mulut muara, ia mengerti bahaya mengancam hebat. Tetapi ia tidak lihat Pian Siu Hao, ia hanya tampak San Po Sin. Orang Si San itu sudah loncat naik ke sebuah perahu Hang Chiupang. Maka ia lantas menyusul ketua dari Leong Yuupang itu. Dengan gerakan yang cucoan lian atau walet tembuskan layar, ia mencelat ke perahu di mana San Po Sin berada. Kawanan tikus ia membentak. Malam ini Giyok Leong Giam Hiacun akan jadi tempat buronmu. Lihat, kemana kau hendak menyingkir. Dengan ucapan itu, dengan gunai Sowi Cuciye, Sowi Posu serang musuhnya. San Po Sin dengar suara orang, ia lihat senjata datang, sambil lompat berkelit, ia membabat dengan goloknya, pada senjata musuh. Dengan putar tangannya, atau lebih benar senjatanya, seraya geraki kaki kanannya, Cukat Pok maju menyerang untuk kedua kalinya. Gerakan yang luar biasa cepat, sedang senjatanya ada senjata istimewa, ialah tombak yang lemas. Ia dapat bergerak dengan leluasa, kendati di atas perahu yang kurang lega. Untuk loloskan diri, San Po Sin lompat naik ke atas gubuk perahu, dengan begitu, serangannya Sowi Posu mengenai tempat kosong. Selagi San Po Sin loncat naik, dari lain perahu, ada satu orang justru loncat turun ke gubuk perahunya itu. Dia ini ada Heng Yang Hie In Sian Ie, yang baru saja muncul dan lantas dapat lihat pertempuran di atas perahu itu. Ia kenali ketua dari Leong Yu Pang. Ia pun sependapat dengan Cukat Pok, ialah dalam keadaan seperti itu, orang tidak dapat main pandang-pandang lagi. Maka justru ia bersomplokan dengan San Po Sin, ia memapaki dengan sikap Beng Ho Ho Chiang atau Harimau Galak mendekam di pelatok. Sambil mendek, ia angkat kedua tangannya di depan dadanya, sesudah itu, cepat luar basah, ia menyerang dengan Paisan Un Chiang, atau tangan yang mengatur gunung. San Po Sin kaget bukan main, oleh karena tidak ada jalan lain, terpaksa ia egos tubuhnya ke samping. Ia tahu kalau ia lompat mundur, Cukat Pok akan terjang ia dari belakang, karena itu musuh juga sudah geraki tubuh, akan susul ia. Heng Yang Hiein menyerang dengan tidak ada hasilnya, karena serangannya ini, ia jadi datang terlebih dekat kepada musuh, karena itu, San Po Sin segera gunai ketika, untuk balas menyerang. Ia membacok dengan tipu Tuye Chong Bong Goat, atau menolak jendela untuk memandang rembulan, bacokan ini mengarah tubuhnya antara lain pundak dan lengan atas. Sian Ie dapat lihat gerakan musuh, untuk loloskan diri dari bahaya, ia geser kaki kiri ke kiri dan tubuhnya ikut bergerak ke jurusan itu. Tapi ia berlaku sebat hampir berbareng dengan kelitannya itu, yang bikin golok nyasar, ia serang iga kanan orang dengan pukulan henghoan pahau, atau memukul harimau sambil nyamping. San Po Sin jadi sangat terdesak. Untuk menangkis sudah tidak keburu begitu pun untuk egos tubuh. Tidak ada jalan lain, dengan kagok ia jejak kakinya dan terus loncat ke perahu besar, ke bagian belakang dari perahu itu. Cukat Pok, yang hendak susul musuh, sudah terhalang oleh datangnya dua anak buah perahu musuh hingga mereka ini jadi menggantikan ketua dari Liong Yu Pang itu. Mereka ada bangsa tidak punya guna, menghadapi Cukat Pok, lekas sekali yang satu kena dibikin rebah di lantai perahu, yang lain tersampok terlempar ke air. Meski begini, Soe Wipo Soe tidak sia-siakan banyak tempo, justru San Po Sin loncat ke perahu lain, dan ia sudah siap. Kemana kau hendak lari demikian ia bentak ketua dari Liong Yu Pang semelari ia pun loncat ke depan, akan memburu, sementara Soe Wipo Chiyo dibarengi dikasih bekerja. Oleh karena ini, orang dan senjata telah sampai dengan berbareng. Baru saja San Po Sin injak perahu kemana ia menyingkir atau ujung tombak lemas telah menyambar bebokongnya, hingga tubuhnya jadi limbung, hingga tidak tempo lagi, ia mesti terpelanting jatuh ke air. Sementara itu, di sebelah depan, pertempuran lain sudah terjadi. Yanto Anyo dapat kenyataan yang mulut muara sudah tidak dapat dilindungi lagi, ia terpaksa loncat turun ke perahu, untuk berikan bantuannya pada kawan-kawannya yang sudah terjun lebih dulu dalam pertempuran. Ia lihat bagaimana perahu-perahu musuh telah mendesak, hingga serangan dengan batu dari atas. Jurang tidak memberikan hasil, hingga pihak Giyok Giyok Giyom mesti mundur. Ia tidak ketahui bahwa antara pemimpin musuh, yang kepala penyerangan, ada musuh besarnya. Tian Siu Hao telah maju dengan loncat dari satu perahu ke lain perahu, begitulah ia lihat Hongkak, ketua dari Hang Chiupang, sedang dirintangi oleh Lim Siu Chong. Ia tidak mau berlaku secara laki-laki di sini, karena ia tidak mampu kendalikan lagi hawa amarahnya dan pikirannya yang sesat. Maka ketika ia sudah datang dekat, dengan kolau pian atau ruyung tengkoraknya, ia membokong dari belakang. Adalah di saat itu, Yan Toan Yeo juga sampai di perahu besar itu, bukan saja ia lihat pertempuran antara Lim Siu Chong dan Hongkak, ia pun tampak berkelebatnya Tiat Hang Leong. Menghadapi musuh besar, hawa amarahnya segera meluap, sekarang ia lihat musuh ini berlaku curang, dapatlah dimengerti bahwa ia jadi gusar bukan kepalang. Tian Siu Hao ia segera membentak. Beginilah kelakuannya satu sobat yang terhormat. Kera bagaimana kau berani bokong giyok liong giyam, dengan menyalahi janji? Mari sekarang kita tetapkan mati atau hidup di antara kita. Karena pian Siu Hao sudah serang Lim Siu Chong dan ia sendiri berada di sebelah belakang orang si pian ini, Yan Toan Yeo tidak bisa cegah serangan itu dengan tangkisan, terpaksa ia ambil jalan satu-satunya, yaitu ia pun segera menyerang dari belakang. Dengan Au Leong Tam Jiao, atau naga hitam menyengkeram, ia serang bebokongnya lawan dengan tangannya yang lihai. Pian Siu Hao dengar datangnya musuh meski ruyungnya sudah hampir mengenakan Lim Siu Chong, ia toh mesti tarik pulang itu, untuk tolong diri sendiri. Ia egos diri ke kiri, sambil putar tubuhnya, dengan kolau pian ia menyerang dari kiri. Yan Toan Yeo lihat serangannya tidak berhasil dan senjata musuh menyambar ke jurusan kepalanya, untuk klit, ia mendek sambil kaki kanannya ia tekuk. Kendati begitu, karena kedua tangannya merdeka, ia barengi menyerang dengan tangan kanan. Ia menyerang dengan tipu pukulan Kim Tiao Tian Chie atau Garuda Mas Pentang Sayap, ia pun menyerang dengan luar biasa serunya. Tia Tong Leong lihat serangannya tidak mengenai sasaran dan sebaliknya tangan musuh mengancam ia, untuk selamatkan diri, ia menjot tubuhnya, loncat ke perahu besar di sebelah kiri di mana ia jatuhkan diri di atas gubuk perahu. Kemana kau hendak larian Toan Yeo membentak pula la jejak kaki kirinya dan lompat mencelat ke perahu besar itu, akan menyusul. Ia terus bertangan kosong, dengan tidak pedulikan musuh ada bergenggaman. Baru saja kakinya Pian Siu Hao menginjak ulungan gubuk atau ia telah balik tubuhnya dan tangannya melayang dengan cepat sekali. Awas ia berseru. Dua barang berkeredepan, seperti bintang, menyambar ke jurusan dadanya si nyonya. Yanto An Yeo sedang lompat maju, ia tidak dapat tahan tubuhnya atau klit ke samping, keadaannya sangat. Berbahaya sekali. Tapi sebelum ia sempat geraki tangannya, akan coba ketok jatuh dua wan Yoh Piau, dari sebuah perahu giyok liongiam ada seruan, awas yang dibarengi dengan menyambarnya sebatang samleng socu Piau. Di antara suara nyaring dari beradunya dua senjata, Wan Yoh Piau kelihatan jatuh bersama-sama samleng socu Piau. Itu ada Piau yang satu, yang sebelah kanan, dan Piau yang saptunya lagi, yang sebelah kiri, tidak dapat cegahan suatu apa. Dan Piau ini yang merdeka, sudah terus sambar nyonya yan. Percuma saja nyonya ini hendak tolong diri, Piau telah tembusi bajunya di sebawahan katek dan kulit, berikut dagingnya, kena dibikin luka. Meski begitu, loncatannya tidak terintang antronya, ia masih dapat mengubar terus. Berbareng dengan itu, dari perahu sebelah, mencelat satu bayangan orang, yang, apabila sudah sampai, ternyata ada yan lengin. Dan si nona ini, dengan pedangnya, segera menusuk pada pian siu hao o. Tusukan ini ada tusukan dari kematian, oleh karena, selainnya menci, si nona juga gusar karena dilepaskannya dua Piau barusan dari ketua dari Kang Sanpang itu. Tetapi Tia Tong Leong bukannya seorang yang lemah. Tusukan pedang tidak mampu mengenai tubuhnya yang dengan cepat ia kelit ke kiri, dari mana, dengan memberngi, ia balas menghajar dengan kolau pian, untuk bikin terlepas pedang dari tangannya si nona itu.